Pergi ke neraka. Wanita tua berambut putih itu meraung. Dua diagram dao muncul di tangannya, yang selembut milik seorang gadis muda. Mereka berubah menjadi dua pelat dao surgawi seperti lubang hitam dan bergegas menuju Ye Chen Feng. Dia ingin membunuhnya dan mengambil kembali Heaven Suppressing Orb. Boneka pedang, dewa perang emas, blokir. Ketika dua pelat dao surgawi mendekat, Ye Chen Feng memanggil dua dopelganger dan memblokir dua pelat dao surgawi di depannya. Seni pedang sembilan surga, hancurkan. Pria tua berjubah hijau itu menyerang pada saat bersamaan. Pedangnya menyapu langit dan membunuh tanpa ampun. Di bawah serangan sembilan pedang surga, yang telah berevolusi menjadi kekuatan jalan surga, semua makhluk hidup di dunia gemetar. Ye Chen Feng bisa mencium aroma kematian yang kental. Pada saat kritis, Ye Chen Feng dan dua dopelgangernya bersembunyi di cermin semesta. Menggunakan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan dari cermin semesta, mereka menghindari gerakan pembunuh pria tua berjubah hijau itu. Hilang? Bagaimana itu bisa hilang? Melihat Ye Chen Feng menghilang secara misterius, pria berjubah naga banjir melebarkan matanya karena tidak percaya. Harta karun luar angkasa, orang itu memiliki harta luar angkasa. Wanita tua berambut putih yang berpengetahuan memikirkan alasannya. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menutupi seluruh kehampaan dan mengunci ke cermin semesta yang tersembunyi di kehampaan. Merusak Menemukan cermin alam semesta, wanita tua berambut putih itu menyerang dengan kekuatan penuh dengan pedang suci tingkat rendahnya. Di bawah serangan sengitnya, semua orang menemukan cermin alam semesta yang tersembunyi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan Menahan serangan yang mengerikan, cermin semesta mulai bergetar. Seolah-olah seluruh kekosongan akan hancur. Mengaum, bos, siapa yang begitu berani menyerang kita tanpa menahan diri? Merasakan bahwa alam semesta bergetar, primal chaos divine beast, yang sedang berkultivasi, terkejut. Dengan cepat bergegas ke sisi Ye Chen Feng dan meraum dengan marah. Itu adalah orang-orang dari negara dewa sembilan surga. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Bajingan, bajingan dari Jyutian Divine Nation ini benar-benar berani. Chaos divine beast mengutuk, bos, ayo kita keluar dan hancurkan mereka. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan aura pembunuh yang mencolok. Dia berkata, semua orang bersiap-siap, ikut aku, kita akan membunuh mereka semua. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan memindahkan semua pembantunya keluar dari alam semesta. Mereka muncul di ruang yang dipenuhi retakan yang saling silang dan terus-menerus runtuh. Ketika Ye Chen Feng muncul, wanita tua berambut putih yang marah dan yang lainnya menyerangnya tanpa ragu, ingin menghancurkannya dalam satu gerakan. Sembilan Naga Giyok Anulus Pada saat ini, Chang Kun Wu, yang memegang Anulus Giyok Sembilan Naga, meraum. Dia mengendalikan Sembilan Naga Giyok Anulus untuk melepaskan tiga naga ganas yang merobek serangan wanita tua berambut putih dan yang lainnya. Tidak baik, berlari. Merasakan teror dari tiga naga mematikan, wanita tua berambut putih dan yang lainnya bergidik dan secara naluriah mengelak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga ledakan memekakan telinga bergema di kehampaan yang kacau. Tiga naga mematikan itu langsung meledakkan tiga lubang hitam di kehampaan yang kacau. Empat ahli Jiu Tian di Fine Nation yang tidak bisa mengelak tepat waktu diubah menjadi daging cincang dan mati di tempat. Kamu, siapa kamu? Merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Chang Kun Wu, Fire Kilin, dan Lei Yi, wanita tua berambut putih itu dan yang lainnya bergidik. Niat membunuh di mata mereka sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng sebenarnya memiliki begitu banyak pembantu yang menakutkan. Hanya berdasarkan kekuatanmu, kamu tidak pantas tahu siapa aku. Chang Kun Wu telah menembus kerana Dao Sein bintang 4. Pakar Nirvana Heavenly Realm tidak lagi cukup di matanya. Dia dengan dingin menatap wanita tua berambut putih yang ketakutan itu dan berkata dengan arogan. Pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Ancaman Chang Kun Wu, Fire Kilin, dan Lei Yi terlalu besar. Wanita tua berambut putih itu tidak berani melawan. Dia membuat keputusan cepat untuk keluar dan melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Chang Kun Wu mencibir dan berkata, sembilan naga jadi Anulus, tekan ruangnya. Di bawah kendali kekuatan daunnya yang kuat, Anulus biok sembilan naga terus berkembang. Seperti gunung, itu menekan seluruh ruang dan dengan keras menekan wanita tua berambut putih dan yang lainnya. Ledakan, ledakan. Di bawah tekanan mematikan dari Nine Dragon jadi Anulus, ruang itu hancur. Beberapa ahli Nirvana langsung hancur dan mati. Tria berjubah naga banjir dari Nirvana juga terluka parah di bawah penindasan sembilan naga Giok Anulus. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk keluar. Pengapian garis darah, tubuh Ling Tian. Pada saat kritis ini, wanita tua berambut putih dan pria lainnya tidak lagi menahan diri. Mereka berdua menyalakan kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan berubah menjadi tubuh Ling Tian yang kuat untuk melawan penindasan sembilan naga Giok Anulus. Ao-ao. Api kilin meraung. Tubuhnya yang besar terbakar dengan api suci yang menghanguskan. Seperti meteor yang bergerak cepat, ia menabrak wanita tua berambut putih dan pria lainnya dengan kekuatan ratusan juta pound. Di bawah dampak mematikan dari kilin api, harta karun gudau wanita tua berambut putih itu dihancurkan secara paksa. Dua harta kuasi sakralnya juga terlempar oleh fire kilin. Ledakan. Tubuh wanita tua berambut putih itu bergetar. Dia terpaksa mundur di bawah kekuatan penuh serangan fire kilin. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya, Lei muncul di belakangnya seperti sambaran petir. Memegang pedang petir suci di tangannya, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia merobek pertahanan tubuhnya dan terus-menerus menembus tubuhnya. Bajingan tua, mati. Ketika wanita tua berambut putih itu terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, Chaos Divine Beast mengangkat peti mati perunggu kuno dan menghancurkannya di tubuhnya yang terluka parah dengan kekuatan ratusan juta pound. Kepala dan tubuhnya hancur dalam satu gerakan. Bahkan jiwanya tidak terhindar. Kematian wanita tua berambut putih menyebabkan hati pria tua berjubah hijau dan yang lainnya jatuh ke dasar. Mereka menggunakan segala cara untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Tapi saat ini, Marcus of Kian Ming, Jin King, dan Long Sue Xi menutup jalan mundurnya pria berjubah naga banjir itu. Mereka terus-menerus melancarkan serangan fatal ke arah mereka, membunuh mereka satu per satu. Pada saat ini, para ahli dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga yang datang untuk membunuh Tianji dan yang lainnya, hanya lelaki tua berjubah hijau yang tersisa. Yang lainnya dibunuh oleh Chang Kun Wu dan yang lainnya. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga saya? Pria tua berjubah hijau, yang telah menghabiskan masa hidupnya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, masih belum mampu menahan serangan Chang Kun Wu. Mungkin dalam waktu dekat, Kerajaan Ilahi Sembilan Surga tidak akan ada lagi. Ye Chen Feng berkata dengan dingin dan terus menyerangnya. Anda, ini sudah berakhir. Dengan pikiran, Chang Kun Wu mengendalikan Anulus Sembilan Naga Giok yang menekan kehampaan dan menabrak seperti gunung menuju lelaki tua berjubah hijau yang tidak bisa mengelak. Ledakan. Di bawah serangan fatal dari Nine Dragon Jade Anulus, kartu truf pertahanan terus menerus tetua berjubah hijau itu hancur. Jade Anulus yang melepaskan kekuatan naga yang menakutkan menghancurkan lengannya dan menabrak kepalanya, menyebabkan dia meledak dan membunuhnya di tempat. Meminjam kekuatan semua orang, Ye Chen Feng membunuh semua ahli dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga dengan kecepatan kilat. Dia mengambil barang-barang mereka dan mengirim Chang Kun Wu dan yang lainnya ke alam semesta. Dia kemudian terbang keluar dari gunung surgawi dengan kecepatan ekstrim. 1372. Itu adalah kakak kelima. Kakak kelima telah keluar. Tianji dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas di luar pulau Sky Mountain sambil menyembuhkan luka mereka. Ketika mereka melihat cahaya kemasan melintas di langit dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka merasa lega. Saudara kelima, di mana orang-orang dari Negara Dewa Sembilan Surga? Kura-kura hitam bertanya dengan bingung ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejar Ye Chen Feng. Namun, dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng telah membunuh semua penguasa dari Negara Dewa Sembilan Surga. Mereka sudah mati, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Mati. Kura-kura hitam tersentak. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng bisa membunuh Master Nirvana Heavenly Realm. Kakak kelima, terima kasih kali ini. Tanpa bantuan Anda, kami tidak akan dapat menghancurkan akar vena surgawi dari Negara Dewa Sembilan Surga dengan begitu lancar. Tianji menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang tidak bisa dia lihat. Namun, sebagai orang yang cerdas, dia tidak bertanya tentang rahasia Ye Chen Feng. Kakak, keempat kuasa Saint Treasures ini untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan empat kuasa Saint Treasures yang dia dapatkan dari membunuh wanita tua berambut putih dan memberikannya kepada Ghostface dan yang lainnya. Namun, Tianji tidak menerimanya. Kakak kelima, harta kuasa Saint tidak terlalu berguna bagiku. Anda bisa menyimpannya. Tianji menggelengkan kepalanya dan tidak menyebutkan permata surgawi lagi. Saudara kelima, apakah Anda akan kembali ke Burial Fali bersama kami? Black Tortoise membelai kuasa Saint Treasures talisman yang Ye Chen Feng berikan padanya dan bertanya. Saya tidak akan kembali ke Burial Fali untuk saat ini. Hanya ada beberapa hari tersisa sebelum perjanjian tiga tahun dengan Sui Han Yan. Ye Chen Feng tidak berani membuang waktu lagi dan menggelengkan kepalanya. Cheng Feng, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Setelah penghancuran akar Vena Surgawi, Tianji berpikir lebih tinggi tentang Ye Chen Feng dan bertanya. Saya tidak membutuhkannya sekarang. Ketika saya membutuhkannya, saya akan menghubungi kakak dan yang lainnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu kita akan kembali ke Burial Fali. Tianji tidak memaksanya. Dia berkata perlahan, ingat, kami adalah dukungan terkuat Anda. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus memberi tahu kami. Terima kasih, kakak. Ye Chen Feng menganggup dan merasa hangat di hatinya. Saudara kelima, berhati-hatilah. Tianji, Ghostface, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen Feng dan terbang menjauh dari Pulau Sky Mountain yang kacau. Saatnya pergi ke Kerajaan Suci Yamata. Setelah Tianji dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng memanggil perahu roh dan mengarahkannya melintasi sembilan langit, melintasi area yang sangat luas dan terbang ke arah Eight Point Imperial City. Dalam perjalanan ke Eight Point Royal City, Ye Chen Feng memeriksa rampasan perangnya. Dia memperoleh mutiara penekan surga, dua pedang santo tingkat rendah, empat pedang kuasi santo, satu artefak kuasi santo, gulungan diok budidaya seni rahasia surga hijau, beberapa pelet kuasi santo, lusinan pelet dao kuno, sejumlah besar benda spiritual surga dan bumi, dua belas kristal surga kelas menengah, lebih dari empat puluh kristal surga kelas rendah, dan kristal jiwa kelas tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dua pedang suci tingkat rendah dan empat pedang semi-suci, kekuatan formasi pedang kosmos dapat ditingkatkan lagi. Ye Chen Feng sangat puas dengan perolehannya, terutama Heaven Suppressing Pearl yang diduga merupakan artefak suci kelas menengah. Itu sangat berharga. Dia berencana untuk memperbaikinya menjadi meridian Senjue di pusarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Menggigit jarinya, Ye Chen Feng memaksakan esensi darahnya ke mutiara penekan surga dan memaksanya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Berdengung Setelah menyatu dengan esensi darah Ye Chen Feng, energi jiwa yang kuat melonjak keluar dari mutiara penekan surga. Seperti gelombang pasang, itu bergegas ke lautan jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi wajah tua yang meraung di langit. Otak pemakan dewa, makanlah. Sebelum wajah tua itu bisa menyerang lautan jiwa Ye Chen Feng dan melahap jiwanya, otak pemakan dewa muncul dan berubah menjadi lubang hitam melahap yang mengerikan. Itu menghancurkan wajah tua dan melahap semua energi jiwa yang melonjak keluar dari mutiara penekan surga. Setelah melahap semua energi jiwa di mutiara penekan surga, otak pemakan dewa membelah sejumlah besar sel otak. Mutiara penekan surga juga berhenti bergerak dan perlahan menyatu dengan esensi darah yang mengalir keluar dari ujung jari Ye Chen Feng. Benar saja, mutiara penekan surga ini adalah artefak suci kelas menengah. Setelah mengakui dia sebagai pemiliknya, Ye Chen Feng mempelajari informasi dari Heaven Suppressing Pearl. The Heaven Suppressing Pearl adalah artefak suci kelas menengah yang mengandung kekuatan surgawi yang sangat besar. Setelah menyatu, itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dan memiliki kekuatan penekan jiwa yang kuat. Mutiara penekan surga, sekering. Ye Chen Feng menahan rasa sakit dan membuka kulit di luar meridian Shenjue dan menggabungkannya ke dalam meridian Shenjue untuk disempurnakan. Ketika dia menyempurnakan mutiara penekan surga dengan seluruh kekuatannya, Chaos Divine Wood yang telah melahap sebagian energi akar surgawi mulai melepaskan energi murni yang menyatu ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, seluruh kerajaan sembilan surga ilahi mengetahui tentang serangan di pulau Sky Mountain dan menjadi marah. Siapa yang berani menghancurkan akar langit di pulau Gunung Langit dan membunuh Tetua San dan yang lainnya? Divine Emperor Dao Jue dari Nine Heavens Divine Nation, yang mengenakan jubah naga emas dan memiliki aura seorang raja, meraum marah ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi di Sky Mountain Island. Melapor ke Kaisar Ilahi, masih belum ada kabar dari Penatua Jiang dan yang lainnya yang bergegas menyelamatkan. Seorang pria parubaya dengan baju besi emas berlutut di tengah istana kerajaan dengan kepala menunduk dan berkata dengan ketakutan. Kerahkan semua kekuatan untuk menyelidiki. Saya ingin tahu identitas orang-orang itu. Saya ingin memusnahkan sembilan generasi mereka. Niat membunuh di mata di Dao Jue semakin kuat dan kuat. Menghancurkan akar surgawi setara dengan menghancurkan fondasi kerajaan ilahi sembilan surga. Itu juga merupakan provokasi publik terhadap kekuatan ilahi mereka. Jika mereka tidak bisa membunuh musuh, kekuatan sembilan surga kerajaan ilahi akan terpengaruh. Kaisar Ilahi, Kaisar Ilahi, berita terbaru dari Sky Mountain Island datang. Tepat ketika suasana di istana kerajaan begitu menindas hingga sulit bernafas, pria lain dengan baju besi emas bergegas masuk dan berlutut di tanah. Suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, Katakan padaku, Penatua Jiang. Apakah Penatua Jiang dan yang lainnya menangkap pelakunya? Di Dao Jue bertanya dengan suara rendah dengan wajah muram. Berita datang dari Sky Mountain Island. Penatua Jiang dan yang lainnya dimusnahkan. Musuh mengambil mutiara penekan surga dan pergi tanpa jejak. Tria lapis baja emas yang berlutut di tanah melaporkan berita yang diterimanya. Apa? Mendengar berita ini, semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana mungkin, Penatua Jiang dan Penatua Xin adalah ahli nirvana Heavenly Realm. Bagaimana mereka bisa dibunuh? Mungkinkah orang-orang Octahed Divine Kingdom atau Kirin Kingdom? Mereka yang menyinggung kerajaan ilahi sembilan surga saya akan dibunuh. Istana emas tiba-tiba meledak. Para ahli kerajaan sembilan surga ilahi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Seluruh istana emas jatuh ke dalam kekacauan. Diam, kalian semua diam. Di Dao Jue, dengan ekspresi muram, menghancurkan sandaran tangan kepala naga emas dengan telapak tangan dan berteriak dengan anggun. Melihat di Dao Jue marah, istana emas yang ribut tiba-tiba menjadi sunyi. Selidiki secara menyeluruh. Bahkan jika Anda harus pergi ke surga atau bumi, Anda harus menemukan pelakunya dan mengambil kembali mutiara penekan surga. Mutiara penekan surga sangat penting bagi kerajaan ilahi sembilan surga. Kerajaan ilahi sembilan surga memiliki total sembilan mutiara penekan surga, yang menekan sembilan vena surgawi. Ketika sembilan mutiara penekan surga menyatu bersama, mereka bisa membentuk harta suci kelas atas, piring penekan surga. Itu adalah salah satu harta nasional sembilan surga kerajaan ilahi. Sekarang setelah mereka kehilangan mutiara penekan surga, itu setara dengan kerajaan ilahi sembilan surga yang kehilangan artefak suci kelas atas. Itu melemahkan fondasi mereka. Sembilan surga kerajaan ilahi tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Berita tentang akar vena surgawi sembilan surga kerajaan ilahi dihancurkan dan kematian tiga ahli alam surgawi nirvana menyebar seperti angin melalui dunia tengah. Terutama Octahed Divine Kingdom dan Kirin Kingdom terkejut. Mereka semua menebak identitas pelakunya. Sementara dunia tengah sedang gempar, para ahli kerajaan sembilan surga ilahi sedang bergerak untuk mencari pelakunya. Ye Chen Feng mengemudikan perahu roh dan meninggalkan kerajaan ilahi sembilan surga. Sui Han Yan, aku datang seperti yang dijanjikan. 1373 Kota kerajaan Yamata adalah salah satu kota paling terkenal di dunia tengah. Itu terletak di sumber urat roh Yamata Divine Nation. Itu dikelilingi oleh pegunungan roh dan energi roh di udara sangat padat. Seperti yang diharapkan dari ibu kota negara dewa Yamata, skala kota itu bahkan lebih besar dari kota dewa api. Ye Chen Feng datang keluar kota kerajaan Yamata sendirian. Melihat pengerjaan yang luar biasa dan bangsa ilahi Yamata yang agung, dia hanya bisa menghela nafas. Berjalan di sepanjang jalan lurus menuju kota kerajaan Yamata, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak ahli di jalanan. Kaisar binatang tempur dapat dilihat di mana-mana dan bahkan ahli alam nirvana dapat dilihat. Sudah larut dan kota kerajaan Yamata terlalu besar. Ye Chen Feng memutuskan untuk menginap dan pergi ke istana kerajaan Yamata besok pagi untuk melamar kaisar ilahi Yamata. Penginapan bambu ungu, mari kita menginap di sini malam ini. Setelah berjalan jarak pendek, hutan bambu ungu yang indah memasuki mata Ye Chen Feng. Selanjutnya, di hutan bambu ungu, ada penginapan setinggi tiga lantai yang terbuat dari kayu kuno. Itu memiliki nuansa kuno, dan sangat sunyi. Saat dia memasuki penginapan, ledakan suara memasuki telinganya. Pada saat ini, dua pengunjung di penginapan bambu ungu sedang mendiskusikan penghancuran pulau gunung surgawi dan jatuhnya tiga ahli alam surgawi nirvana. Saudara Su, Pernahkah Anda mendengar? Seseorang memusnahkan salah satu akar vena surgawi sembilan surga bangsa ilahi, dan bahkan membunuh tiga ahli alam surgawi nirvana bangsa. Seorang pria agak kurus dengan setelan seni bela diri putih dengan janggut dan mata bulat berkata dengan lembut. Dia mengenakan setelan seni bela diri putih dan memiliki tatapan licik di matanya. Apa masalahnya? Dia pasti sudah mendengarnya. Duduk di hadapannya adalah seorang pria berjubah biru, dengan janggut dan rambut agak putih. Dia mengambil seteguk makanan dan berkata, Saudara Su, Menurut Anda vaksi mana yang melakukan ini? Pria kurus itu menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Pria berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi tidak banyak vaksi di dunia tengah yang memiliki kemampuan untuk membunuh tiga ahli alam nirvana. Mungkin sekering ini akan memicu pertempuran sengit antara tiga negara dewa. Saudara Su, Apakah Anda curiga bahwa masalah ini terkait dengan kerajaan Hakone saya atau kerajaan Kirin? Mata pria kurus itu berbinar saat dia bertanya dengan suara rendah. Set, jangan bicara omong kosong. Jika orang-orang keluarga kerajaan Orochi mendengarnya, kau dan aku akan mati. Wajah pria berjubah biru itu sedikit berubah. Mengubah topik, dia berkata, Benar, aku mendengar bahwa banyak barang bagus akan datang ke toko kecil Yin Gui malam ini. Mari kita lihat, mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun. Pria kurus dan kecil itu menganggup dan berkata, Ayo jalan-jalan setelah kita makan. Toko hantu jahat, nama yang menarik. Ye Chen Feng, yang sedang duduk di dekat jendela, mendengar percakapan antara keduanya dan menunjukkan ketertarikan pada apa yang disebut toko hantu Yin. Ketika mereka pergi, dia diam-diam mengikuti mereka dan datang ke lokasi terpencil di pinggiran kota. Cahaya redup, dan memancarkan Yin Qi yang tebal. Itu agak menakutkan. Meskipun halaman kuno di depannya mengungkapkan jejak keanehan, tidak ada kekurangan ahli dengan kekuatan luar biasa dan mengenakan pakaian indah keluar masuk, memilih harta karun. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke halaman kuno yang dipenuhi Yin Qi dan mengikuti pria berjubah biru itu ke sebuah rumah tua yang lusuh, dia melihat seorang pria tua berjubah linen dengan rambut acak-acakan tergeletak di kursi bambu. Di depannya, ada meja panjang yang panjangnya beberapa kaki dengan cet yang terkelupas parah. Di atas meja ada lusinan harta berbentuk aneh yang ternoda lumpur. Menilai dari Yin Qi dan lumpur yang ternoda oleh harta karun ini, harta karun ini kemungkinan besar adalah beberapa benda pemakaman yang dicuri oleh lelaki tua di depannya dari kuburan. Seorang ahli Pada pandangan pertama pria tua berjubah linen, pupil Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang sangat ceroboh di depannya ini sebenarnya adalah ahli alam surgawi nirvana. Dunia tengah memang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Ada terlalu banyak ahli. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengarahkan pandangannya pada lusinan objek penguburan berbentuk aneh dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya. Fragmen artefak suci kelas menengah otak pemakan dewa merasakan untuk sementara waktu dan tatapan Ye Chen Feng terkunci pada pria montok yang mengenakan jubah emas gelap. Dia menyipitkan matanya dan di tangannya ada sepotong logam hitam seukuran kepalan tangan dengan dua pola kuno yang berkelok-kelok di atasnya. Setelah berulang kali merasakannya dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memastikan bahwa potongan logam hitam ini adalah fragment artefak suci kelas menengah dengan kualitas luar biasa. Yin Gos, aku ingin logam hitam ini. Sebutkan harganya. Setelah berulang kali menilainya beberapa kali, mata sipit pria gemuk itu bersinar terang saat dia bertanya. 30 kristal surga tingkat rendah. Pria tua berjubah linen itu sedikit mengangkat matanya dan melirik pria montok itu. Dia berkata dengan suara serak. Mengapa sepotong logam jelek ini begitu mahal? Kristal surga sangat langka di dunia tengah. Bahkan dengan status luar biasa pria gemuk itu, dia merasa sedih untuk mengeluarkan 30 kristal surga tingkat rendah sekaligus. Dia mengerutkan kening. Apakah menurutmu fragment artefak suci kelas menengah itu mahal? Pria tua berjubah linen itu bertanya tanpa emosi. Sepotong logam jelek ini adalah fragment artefak suci kelas menengah. Mata banyak orang menyala ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mereka semua melihat fragment artefak suci di tangan pria montok itu. Apakah kamu membelinya atau tidak? Jika tidak, letakkan saja. Jangan buang waktu saya. Pria tua berjubah linen memperingatkan dengan dingin. Baiklah, aku akan membelinya. Meskipun kristal surga tingkat rendah langka, fragment artefak suci tingkat menengah juga sama berharganya. Jika mereka digabungkan menjadi baju besi, mereka bisa sangat meningkatkan kekuatan pertahanan baju besi itu. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan 30 kristal surga tingkat rendah untuk ditukar dengan fragment artefak suci tingkat menengah. Pria gemuk itu membeli pecahan artefak suci dari pria tua berjubah linen. Beberapa orang lainnya memilih harta yang mereka sukai dan menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli harta itu. Berapa harga potongan kayu ini? Melalui deduksi berulang otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengunci pohon kuno yang setebal lengan anak-anak dan sepertinya telah dimakan cacing. Itu diisi dengan yinki yang samar, dan permukaannya penuh dengan lubang. Sepuluh kristal surga tingkat rendah, kata lelaki tua berjubah linen itu dengan dingin. Bisakah saya memperdagangkan sol kristal kelas atas? Meskipun Ye Chen Feng telah memperoleh beberapa kristal surga setelah membunuh master alam nirvana, dia telah menggabungkan semuanya ke dalam tubuh boneka pedang. Sekarang, dia tidak punya sisa. Kristal jiwa kelas atas tidak berguna bagiku. Aku hanya menginginkan kristal surga, kata lelaki tua berjubah linen itu tanpa emosi. Aku akan membeli potongan kayu ini. Saat Ye Chen Feng hendak menukar sepotong kayu yang menarik minatnya, sebuah suara angku terdengar. Seorang pria mengenakan jubah cantik dan memancarkan aura mulia berjalan ke sisi Ye Chen Feng dengan ekspresi arogan di wajahnya. Aku melihat potongan kayu ini lebih dulu, bukan? Ye Chen Feng sedikit mengernyit, menata pria berjubah mewah itu, dan berkata dengan suara rendah. Terus, pria berjubah mewah berkata dengan jijik, apakah Anda memiliki kristal surga tingkat rendah untuk dibeli? Jika tidak, pergilah dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Meskipun saya tidak memiliki kristal surga tingkat rendah, saya memiliki benda ini. Bisakah saya menukarnya dengan potongan kayu ini? Ye Chen Feng menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dengan gerakan pikirannya, dia mengeluarkan datura kematian, yang dipenuhi dengan energi kematian yang padat, dari cermin semesta. Deat datura, kamu benar-benar memiliki benda spiritual seperti itu. Pria tua berjubah linen itu bermata keruh. Dia berdiri dari kursi bambu dan berkata dengan sedikit terkejut, beri aku datura kematian, dan potongan kayu ini milikmu. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan memberikan deat datura kepada lelaki tua berjubah linen itu. Di bawah tatapan marah pria berjubah mewah, dia menukar sepotong kayu yang menarik baginya. 1374. Junior, apakah kamu punya barang bagus lainnya? Jika kamu punya, aku bisa membuat kesepakatan denganmu sendirian. Melihat Ye Chen Feng dengan santai mengeluarkan jerat setan kematian untuk membuat kesepakatan, lelaki tua berkabung itu menjadi sangat tertarik padanya dan bertanya. Junior memiliki banyak hal baik, mari kita lihat apakah senior memiliki harta yang dapat menggerakkan saya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan bangga. Nada suaranya tidak kecil, tapi aku menyukainya. Mata lelaki tua berkabung itu berbinar, dan senyum yang menggugah pikiran muncul di wajahnya yang keriput. Dia berkata, Yah, urusan hari ini sudah selesai. Kecuali anak ini, semua orang keluar. Anda. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, banyak orang dengan status luar biasa menunjukkan kemarahan. Aku hitung sampai tiga, siapa yang tidak keluar, aku akan menamparnya sampai mati. Wajah lelaki tua berkabung itu langsung berubah, dan kekuatan di luar imajinasi semua orang menyebar dari tubuhnya. Momentum ini begitu kuat hingga membuat semua orang yang hadir tercekik, dan wajah mereka berubah drastis. Hantu jahat ini adalah master nirvana heavenly realm. Orang-orang di toko semuanya terkejut dengan kekuatan lelaki tua itu, dan tidak berani tinggal lama, jadi mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Oke, sekarang sudah sepi. Setelah mengusir semua orang, lelaki tua berjubah rami itu dengan cepat membuat beberapa isyarat tangan yang rumit, menyegel seluruh toko. Dia menggaruk rambutnya yang seperti sarang burung dan berkata, Nak, keluarkan harta di tubuhmu dan biarkan aku melihatnya. Lihat apakah ada yang aku suka. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa tergerak, Saya berkata, Jika senior memiliki harta yang menarik minat saya, saya akan memberikan senior apa yang Anda suka. Pria tua dengan pupil kain kabung menyusut, dan berulang kali menatap Ye Chen Feng, yang tenang dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dia mengungkapkan senyuman langka dan berkata, Baiklah, mari kita lihat harta karunku dulu. Dengan itu, cincin kiankun pria tua berkabung di jarinya menyala, dan lusinan harta berharga muncul, mengambang di depan Ye Chen Feng. Melihat harta berharga di depannya, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan situasi sebenarnya dari harta karun ini. Pria tua berjubah rami itu tidak mendesak Ye Chen Feng. Dia bersandar di kursi bambunya dan menatapnya, menunggu dengan sabar. Setelah sekitar setengah dari waktu dupa, Ye Chen Feng membuka matanya dan melihat kulit binatang yang sedikit kasar dan bersisik, serta pil obat yang benar-benar berwarna merah darah. Dia berkata, Kedua hal ini tidak buruk, saya menginginkannya. Berat, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kulit binatang buas ini ditumpahkan oleh binatang suci tingkat menengah, ular barbar kuno. Kekuatan pertahanannya sebanding dengan armor pertempuran artefak suci tingkat rendah biasa. Adapun pil berwarna merah darah ini, itu adalah pil blutlin artefak suci tingkat rendah. Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang. Apa yang akan Anda gunakan untuk menukarnya? Tanya pria tua itu sambil tersenyum. Bagaimana dengan benih teratai bintang sembilan ini? Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan benih teratai sembilan bintang yang sangat berharga. Anda memiliki benih teratai sembilan bintang. Mata dalam lelaki tua berjubah rami itu bersinar lebih terang dari bintang-bintang. Dia berkata dengan penuh semangat, beri aku benih teratai bintang sembilan. Biarkan aku melihat baik-baik. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan biji teratai sembilan bintang yang disegel kepada lelaki tua berjubah rami itu. Itu benar-benar benih teratai bintang sembilan, dan yang matang pada saat itu. Setelah memeriksanya beberapa kali, kerutan pria tua berjubah rami itu mengendur. Dia berkata dengan penuh semangat, Junior, apakah Anda memiliki biji teratai sembilan bintang lagi? Jika Anda memilikinya, berikan semuanya kepada saya. Saya berjanji untuk memberi Anda harta yang memuaskan. Aku hanya punya satu benih teratai bintang sembilan. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki dua benih teratai sembilan bintang, mereka terlalu berharga. Mereka cukup untuk membuat Master Nirvana Rilem membayar berapapun harganya untuk mereka. Oleh karena itu, ia sengaja menyimpan dua benih teratai sembilan bintang yang tersisa. Dia menggelengkan kepalanya. Oke, aku ingin benih teratai sembilan bintang ini. Jika kamu bisa mengambil harta karun lain, pil kulit ular barbar kuno dan garis darah ini akan menjadi milikmu. Kata pria tua berjubah rami itu. Senior, saya pikir Anda tahu nilai benih teratai bintang sembilan lebih baik dari saya. Ini lebih dari cukup untuk ditukar dengan pil kulit ular barbar kuno dan blutlin. Ye Chen Feng tidak mengambil harta yang lebih berharga. Dia bersikeras untuk menukar benih teratai bintang sembilan dengan kulit ular barbar kuno dan pil garis darah. Bagaimana jika aku tidak setuju? Pria tua berjubah rami itu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak akan melakukan kesepakatan ini. Ye Chen Feng menjawab perlahan. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil benih teratai bintang sembilan dan tidak memberikannya kepadamu? Pria tua berjubah rami itu berkata dengan senyum tipis. Karena aku berani mengeluarkan benih teratai bintang sembilan, aku tidak takut dirampok olehmu. Ye Chen Feng tersenyum dan menjawab dengan sombong, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Menarik, sangat menarik. Pria tua berjubah rami itu memandang Ye Chen Feng, yang tenang dan tidak terganggu. Dia merenung sejenak dan berkata, benih teratai sembilan bintang ini memang sangat penting bagi saya. Lupakan saja, saya akan menderita sedikit kerugian dan membuat kesepakatan ini dengan Anda. Dengan itu, dia memberikan pil kulit ular barbar kuno dan garis darah kepada Ye Chen Feng. Terima kasih banyak. Setelah menerima Ancient Barbarian Snuggestin dan Blutlin Pil, Ye Chen Feng tidak bertahan lama. Setelah berterima kasih padanya, dia dengan mudah melewati batasan lelaki tua berjubah rami itu dan meninggalkan toko hantu yin yang suram. Yah, masih ada orang yang menungguku. Begitu dia keluar dari toko hantu yin, Ye Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Jiwanya yang kuat merasakan bahwa pria berjubah megah yang baru saja tidak membeli kayu kuno sedang menunggunya di luar toko dengan beberapa ahli yang kuat. Nak, aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu keluar. Melihat Ye Chen Feng yang perlahan berjalan keluar di bawah sinar bulan, pria dengan mata datar jubah megah itu mengeluarkan cahaya yang menyeramkan. Dia memblokir jalan Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Pergi dari sini jika kamu tidak ingin mati. Ye Chen Feng dengan acu tak acu melirik pria berjubah megah dan yang lainnya, dan dengan dingin memperingatkan. Sialan, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Pria berjubah megah itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan menghinanya begitu dia membuka mulutnya. Wajahnya langsung berubah suram dan berkata, kamu menyinggung perasaanku. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Orochi Imperial City hidup-hidup. Saya hitung sampai tiga, siapapun yang tidak keluar dari sini, saya akan membunuhnya. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia berkata dengan aura pembunuh dan memberikan ultimatum terakhir. Kamu mencari kematian. Di belakang pria berjubah megah, seorang pria jangkung dan kekar dengan rambut hitam tebal di sekujur tubuhnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kaisar binatang tempur tingkat enam, meraung. Dia melepaskan aura setan hitam, yang berfluktuasi kehampaan. Dia mengayunkan tinju seukuran mangkuknya yang penuh dengan kekuatan destruktif dan meninju ke arah Ye Chen Feng. Bang! Ye Chen Feng maju selangkah. Kekuatan lima titik akupunturnya meletus. Lebih dari seratus juta jin kekuatan dituangkan ke dalam tinjunya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan aura iblis yang masuk dan menghancurkan cahaya tinju pria kekar itu. Seperti air pasang, kekuatan yang meletus dalam sekejap langsung mengguncangnya ke udara. Dengan lolongan yang menyakitkan, dia berubah menjadi kabut darah dan mati di tempat. Opo Opo Menyaksikan adegan Ye Chen Feng meledakan pria kekar itu dengan satu pukulan, pria berjubah megah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Karena kamu tidak menghargai kesempatan untuk hidup, maka matilah. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Niat pedang tanpa batas dicurahkan dari tubuhnya. Seluruh sikapnya berubah dalam sekejap. Dia seperti pedang tajam yang telah terhunus, menakuti pria berjubah mewah dan yang lainnya sedemikian rupa sehingga mereka merasa nyali mereka akan meledak. 1375 Nak, jangan bunuh di depan pintu rumahku. Tiba-tiba, sosok buram muncul di depan Ye Chen Feng dan menghalangi jalannya. Kenapa? Apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia melihat pria tua berjubah rami dengan kekuatan luar biasa menghalangi jalannya. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Bocah kecil, meskipun saya tidak tahu siapa anda, ini adalah kota kekaisaran dari delapan cabang dan mereka adalah anggota keluarga kerajaan. Tidak bijaksana bagi anda untuk memulai pembantaian di sini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menasihati, tunggu apa lagi? Pergilah dari sini. Iya. Pria berjubah mewah menelan ludah dan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng. Kemudian, dia memimpin bawahannya dan pergi dengan sedih. Apakah menurutmu mereka akan melepaskannya jika aku membiarkan mereka pergi? Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat ke arah sesepuh berjubah linen yang jorok dan bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, nak, serahkan ini padaku. Aku berjanji mereka tidak akan merepotkanmu. Mendengar nada tidak ramah Ye Chen Feng, sesepuh berjubah linen tidak marah dan berjanji sambil tersenyum. Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak, tapi jika kamu berani ikut campur lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah itu, Ye Chen Feng mengabaikan wajah suram sesepuh berjubah linen itu dan berbalik untuk pergi. Siapa anak ini? Melihat punggung Ye Chen Feng menghilang di malam hari, sesepuh berjubah linen itu mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin tahu apa yang diandalkan Ye Chen Feng untuk berani mengancamnya. Tapi sebagai seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia memang mencium jejak bahaya dari Ye Chen Feng. Ini juga alasan mengapa dia tidak marah bahkan setelah dipermalukan berulang kali. Berjalan dalam kegelapan kembali ke penginapan bambu ungu, Ye Chen Feng berhenti dan memandangi hutan bambu dalam kegelapan. Cahaya pembunuh melintas di matanya. Saat malam semakin larut, Ye Chen Feng kembali ke kamarnya dan memasuki cermin semesta. Dia mengeluarkan blutlin pil yang dia peroleh dari sesepuh berjubah linen dan memberikannya kepada spirit fish. Alasan mengapa Ye Chen Feng tidak menyimpan blutlin pil adalah karena dia tahu bahwa blutlin pil lebih efektif untuk garis keturunan siantian. Garis keturunannya ditransplantasikan setelah lahir, jadi meskipun dia meminum pil garis darah, efeknya tidak akan terlihat jelas. Kulit binatang suci tingkat menengah, ular barbar kuno, adalah barang yang sangat bagus. Dibandingkan dengan blutlin pil, kulit ular barbar kuno lebih menarik baginya. Meskipun tubuh fisiknya cukup kuat, seiring kekuatannya meningkat, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dia sangat membutuhkan baju besi bagian dalam, dan kulit ular barbar kuno ini adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan baju besi bagian dalam. Selama dia memurnikannya sedikit untuk menyingkirkan ki iblis yang tersisa di kulit ular dan mencampurnya dengan beberapa bahan pemurnian, pertahanan kulit ular barbar kuno mungkin akan melampaui jubah naga emas. Jika dia mengenakan jubah naga emas dan kulit ular barbar kuno pada saat yang sama, dia memperkirakan bahwa hanya harta suci kelas menengah dan ahli alam surgawi nirvana kelas atas yang dapat melukainya. Harta suci biasa tidak akan menjadi ancaman baginya. Ketika dia punya waktu, dia harus memperbaiki kulit ular barbar kuno dengan benar. Waktu terbatas, jadi Ye Chen Feng tidak segera menyempurnakan kulit ular barbar kuno. Dia duduk bersila di cermin semesta dan menyerap energi spiritual yang kaya. Segera, Fajar tiba. Mem, kalian benar-benar datang. Saat Fajar menyingsing, jiwa kuat Ye Chen Feng melewati cermin semesta dan merasakan lebih dari selusin aura kuat di luar penginapan bambu ungu. Ini membuat khawatir banyak orang dan menakuti penjaga toko Purple Bambu In. Dia adalah seorang wanita muda yang menggerahkan dan menawan mengenakan kipau ungu tua. Dia gemetar. Sial, Purple Bambu In Anda benar-benar berani menampung penjahat. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan merobohkan penginapan bambu ungu Anda dan melemparkannya ke penjara surgawi? Pria berjubah mewah yang ketakutan tadi malam sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berdiri tegak dan sombong saat dia melihat wanita muda yang menawan itu dan dengan dingin memperingatkannya. Di belakangnya berdiri lebih dari selusin penjaga kerajaan iblis yang agung mengenakan baju besi emas dan memegang senjata tau. Mereka adalah pengawal kerajaan iblis dari keluarga kerajaan Orochi. Melihat wanita muda menawan yang seperti buah persik, memancarkan pesona yang tak ada habisnya, pria dengan mata datar jubah mewah itu mengungkapkan jejak gairah dan pikiran jahat muncul di dalam hatinya. Muda, Tuan Muda, saya tidak tahu ada penjahat yang tinggal di sini. Jika saya tahu, saya tidak akan berani menerimanya bahkan jika saya memiliki keberanian seratus kali lipat. Wanita muda yang menawan itu membungkuk dan terus menjelaskan. Kerah gantungnya memperlihatkan belahan dada yang dalam dan dua kelembutan seperti salju, yang sangat menarik pria di mata jubah mewah itu dan membuatnya terdorong untuk merobek pakaiannya. Jadi, aku bersalah padamu. Pria berjubah mewah itu mengungkapkan sedikit senyum jahat dan bertanya dengan niat jahat. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Wajah wanita muda yang menawan itu sedikit pucat dan hatinya gugup. Dia menjelaskan, Tuan Muda, ini semua salahku. Selama Anda bersedia melepaskan kami, saya berjanji akan berterima kasih. Pria berjubah mewah itu mengungkapkan sedikit senyum jahat dan berkata, Bagaimana Anda ingin berterima kasih kepada saya? Apa yang kamu inginkan? Selama saya memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda. Wanita muda yang menawan itu tahu kengerian dari Demon Imperial Guard. Jika dia menyinggung mereka, tidak akan ada tempat untuknya di kota kekaisaran. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Bagaimana jika aku menginginkanmu? Pria berjubah mewah memandang seluruh tubuhnya dan berkata langsung, Jika Anda bersedia melepaskan kami, saya berjanji akan melayani Anda selama tiga hari. Wanita muda yang menawan itu sedikit mengangkat kepalanya dan bertemu dengan pria berjubah mewah itu dengan mata menyala-nyala. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata dengan malu. Haha, seperti yang diharapkan dari orang pintar. Pria berjubah mewah itu tertawa dan berkata dengan puas, Ikuti saya, saya berjanji tidak ada seorang pun di kota kekaisaran yang berani memprovokasi Anda. Pria dengan suara arogan jubah mewah baru saja jatuh ketika sesosok ilusi muncul di depannya. Saat berikutnya, dia merasakan sakit di pipinya dan seluruh tubuhnya benar-benar kehilangan kendali. Tubuhnya terbang di udara dan dengan keras menabrak demon imperial guard di belakangnya. Banyak darah dan gigi patah keluar dari mulutnya, dan dia sangat kesakitan sehingga air mata hampir mengalir dari matanya. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, dan wanita menawan itu semakin ketakutan. Pikirannya menjadi kosong. Saya tidak berharap bahwa Anda akan berani memprovokasi saya. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah menamparkan pria berjubah mewah itu, Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatapnya dalam diam. Suara dinginnya menjatuhkan hukuman mati. Apa? Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Tangkap dia untukku. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan menggiling tulangnya menjadi abu. Menutupi pipinya yang roboh, pria berjubah mewah itu meringis kesakitan dan meraung keras dengan air mata mengalir di wajahnya. Hanya denganmu. Ye Chen Feng mencibir, niat membunuh darah dan tulang terjalin dan dicurahkan keluar dari tubuhnya. Merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, lebih dari selusin di menimperial guard panik, seolah-olah mereka menghadapi dewa kematian. Bunuh, bunuh dia. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah mengintimidasi di menimperial guard dengan niat membunuhnya dan berjalan dengan langkah berat, pria berjubah mewah itu berteriak ketakutan dan memerintahkan dengan keras. Keringat dingin keluar di dahinya. Pria berjubah mewah itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Mendengar perintahnya, lebih dari selusin di menimperial guard menyulut kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan bersiap untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin bergabung dan melukai dia dengan parah. Retakan. Ye Chen Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya dan menghancurkan tanah. Diagram Dao Pedang beraneka ragam muncul di bawah kakinya dan terjalin menjadi pola Dao Pedang yang padat, menyerang di menimperial guard yang dekat dengannya. Meskipun kekuatan di menimperial guard ini luar biasa, dan serangan gabungan mereka cukup untuk melukai seorang kultifator rilem nirvana, pemahaman Ye Chen Feng tentang Dao Offsword terlalu dalam, dan kekuatan Dao Offsword yang dia hasilkan terlalu besar. Dalam sekejap mata, pola Dao Pedang tak berujung, seperti bulu terbang, menghancurkan serangan mereka dan menembus tubuh mereka. Mereka jatuh ke genangan darah kesakitan dan mati. 1376 Jangan, jangan datang ke sini. Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi diagram pedang dan membunuh lebih dari 10 demon imperial guard, pria berjubah mewah itu ketakutan. Kakinya gemetar hebat saat dia berteriak ngeri. Di mana agresifitas Anda? Bukankah kamu ingin membunuhku? Ye Chen Feng memandang pria yang ketakutan dengan jubah mewah itu dan berkata dengan dingin. Saya, saya. Pria berjubah mewah itu tidak menyangkai Ye Chen Feng begitu berani sehingga dia bahkan berani membunuh pengawal kerajaan iblis yang termasuk dalam keluarga kerajaan Orochi. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan dan dia ingin melarikan diri dengan cepat. Jangan sakiti Tuan Mudasi. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Seorang pria jangkung dan kokoh dengan baju besi emas dengan janggut lebat terbang mendekat dan berdiri di depan pria berjubah mewah yang ketakutan setengah mati. Komandan Jin, selamatkan aku. Melihat kemunculan tiba-tiba pria berbaju emas itu, pria berjubah mewah itu sangat gembira dan berteriak kegirangan. Nirvana merasakan kekuatan pria berbaju emas itu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Beraninya kamu. Ini adalah kota kerajaan Orochi. Apakah kamu ingin memprovokasi kekuatan kekaisaran kerajaan Orochi? Melihat penghinaan di mata Ye Chen Feng, pria berbaju emas itu meraung dengan amarah di dalam hatinya. Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Dia memprovokasi saya lagi dan lagi, jadi dia harus mati, kata Ye Chen Feng dingin. Tuan Mudasi, cepat pergi dari sini. Aku akan menanganinya. Merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, pria berbaju besi emas itu mencium Orochi berbahaya. Memegang sabertingkat senjata tau kelas atas, dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Aku berkata, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Dengan itu, kaki Ye Chen Feng berkedip, meningkatkan kecepatannya empat kali lipat. Dia langsung menghilang di depan pria berbaju emas dan muncul di depan pria berbaju emas yang rambutnya berdiri tegak dan jantungnya berhenti berdetak. Ingat, ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Dia menggunakan tangannya sebagai pedang, dan kekuatan lebih dari 100 juta kilogram meledak, merobek udara dan langsung memotong pria berjubah mewah, yang berteriak ketakutan dan bertahan dengan sekuat tenaga, menjadi dua. Darah dan organ dalam berserakan di tanah, membuat orang gemetar ketakutan. Tuan Muda Si Tria lapis baja emas itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani membunuh Tuan Muda tertua dari kediaman Markis Yue di depan semua orang. Merasakan parahnya situasi, dia meledak dengan amarah dan mengunci Ye Chen Feng. Jika dia tidak bisa menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup dan menyerahkannya kepada Markis Moyue, apa yang menunggunya adalah balas dendam paling ganas dari kekuatan pedang. Wanita cantik itu ketakutan konyol dengan pemandangan di depannya. Kakinya menjadi lembut dan dia langsung duduk di tanah. Dia bahkan tidak menyadari pemandangan musim semi di antara kedua kakinya. Pergi ke neraka. Tria lapis baja emas itu meraung. Garis darahnya yang kuat terbakar, dan dua diagram dao muncul di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia memegang pedang emas di tangannya, menjalin pola dao yang kuat, dan menebas Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng hendak diserang oleh pedang, diagram pedang misterius muncul di bawah kakinya. Dia menghilang di depan pria lapis baja emas dan berputar di belakangnya. Pada saat berikutnya, kekuatan roh jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk rasa pusing yang mengerikan yang meledak ke laut jiwanya. Roh jiwanya bergetar, dan reaksinya menjadi sedikit lamban. Jiwa pedang perunggu, matikan. Jiwa pedang perunggu terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang dewa yang tak terkalahkan. Itu mengembangkan kekuatan dao pedang yang kuat dan menerobos pertahanan pria lapis baja emas itu, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh pria berjubah mewah dan yang lainnya di depan semua orang, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka. Tubuhnya sedikit berkedip, dan dia menghilang ke dalam hutan bambu ungu yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Segera, berita tentang Ye Chen Feng membunuh pria berjubah mewah, komandan di Menimperial Guar, dan yang lainnya menyebar seperti angin di 8 Divergen Imperial City, memicu keributan besar. Sejumlah besar di Menimperial Guard dikerahkan, mencari Ye Chen Feng di seluruh kota. Semua ahli kediaman Markis di Menyue dikerahkan. Mereka bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan membalas dendam untuk pria berjubah mewah dan yang lainnya. Itu dia, itu dia, dia membunuh Tuan Mudasi. Ketika Ye Chen Feng perlahan berjalan menuju pusat delapan kota kekaisaran yang berbeda, lebih dari selusin pengawal kerajaan iblis menemukannya dan mengelilinginya. Beraninya kamu, Anda lebih baik menyerah sekarang. Seorang komandan pengawal kerajaan iblis, yang sedang menunggang kuda naga dan mengenakan baju besi emas yang berat dan memegang tombak sepanjang satu kaki, memelototi Ye Chen Feng dan memarahi dengan keras. Dia baru saja beralih ke Nirvana Rilem belum lama ini. Saya tidak ingin memulai pembantaian. Saya harap Anda tidak akan memaksa saya. Ye Chen Feng memandang dengan dingin kepuluhan Demon Imperial Guard yang mengelilinginya, mengabaikan mereka dan terus bergerak maju. Melihat Ye Chen Feng semakin dekat dan semakin dekat, dan merasakan aura pembunuh yang memancar darinya, pengawal kerajaan iblis yang menghalangi dia dengan tubuh mereka gemetar dan mundur tak terkendali. Minggir Tepat ketika pengawal kerajaan iblis diintimidasi oleh aura Ye Chen Feng, Ye Chen Feng meraum dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Suaranya yang menggelegar membuat pengawal kerajaan iblis mundur dengan cepat, membuka jalan baginya. Sampah, sekelompok sampah. Melihat Ye Chen Feng menakut-nakuti bawahannya hanya dengan beberapa kata, komandan Demon Imperial Guard sangat marah hingga wajahnya berubah pucat pasi. Seluruh tubuhnya menyatu dengan kuda naga di bawah kakinya saat dia mengayunkan tombaknya yang sangat tajam. Dalam sekejap, lebih dari seratus bayangan tombak terjalin dan menyelimuti Ye Chen Feng. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Jiwa pedang perunggu terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terkalahkan di kehampaan. Cahaya pedang menghancurkan bayangan tombak yang menyelimuti Ye Chen Feng. Di bawah tatapan ngeri dari komandan pengawal kerajaan iblis, jiwa pedang perunggu ditebang. Merasakan teror jiwa pedang perunggu, komandan pengawal kerajaan iblis segera menggunakan beberapa kartu truf pertahanan untuk mempertahankan diri, mencoba menangkis serangan jiwa pedang perunggu. Namun, jiwa pedang perunggu terlalu kuat, dan kecepatan serangannya lebih cepat dari kilat. Tidak mungkin baginya untuk membela diri. Engah, engah. Dengan serangkaian suara pecah, kartu truf pertahanan komandan penjaga hancur satu demi satu. Roh pedang perunggu yang menakutkan menembus pertahanannya seperti pisau panas menembus mentega, membelah dia dan kuda naga di bawahnya menjadi dua bagian. Darah berceceran di seluruh tanah. Menyaksikan Ye Chen Feng membunuh komandan Demon Imperial Guard dengan satu serangan, Demon Imperial Guard bahkan lebih ketakutan. Mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekatinya. Ye Chen Feng dengan dingin melirik Demon Imperial Guard, yang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Dia tidak memulai pembantaian, dan hendak pergi. Apakah Anda masih ingin pergi setelah membunuh seseorang? Raungan marah terdengar. Seorang pria parubaya yang terlihat mirip dengan pria berjubah mewah muncul bersama puluhan Demon Imperial Guard dengan aura yang menakutkan. Dia mengenakan jubah hitam bersulam kilin dan sepasang sepatu bot bersisi kemas. Rambutnya agak putih, dan dia terlihat agak mirip dengan pria berjubah mewah. Pria ini adalah Markis Mo Yue, yang secara pribadi dianugerahi gelar oleh Kaisar Delapan Cabang. Jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap Markis Mo Yue, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dengan tatapan tajam. Apa kata-kata besar? Tidak ada yang pernah berani menjadi begitu sombong di kota Kekaisaran Delapan Cabang saya. Sepertinya Anda tidak menempatkan keluarga Kekaisaran Delapan Cabang saya di mata Anda. Melihat Ye Chen Feng yang tenang dan terkumpul, Markis Mo Yue merasa bahwa dia luar biasa. Namun, dia harus membalaskan dendam putranya. Dia adalah rubah tua yang licik yang melibatkan keluarga Kekaisaran Delapan Cabang. Saya tidak tertarik berdebat dengan Anda tentang benar dan salah. Jika Anda memiliki masalah, datanglah ke kediaman saya dan temukan saya. Saya akan memberi Anda penjelasan. Memikirkan tujuan kunjungannya, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Mata Markis Mo Yue melebar, dan ekspresinya langsung berubah. Meskipun dia adalah Markis dari keluarga Kekaisaran Delapan Cabang dan memiliki status tinggi, dia masih jauh dari Markis Mo Yue, yang memiliki kekuatan nyata dan telah berkultivasi hingga puncak nirvana. Jika Ye Chen Feng mendapat dukungan Markis Mo Yue, akan sulit baginya untuk membalas dendam. Enyah. Saat dia ragu-ragu, Ye Chen Feng berteriak dengan arogan dan pergi dengan tenang di bawah tatapan marah Markis Mo Yue. 1377. Magic Wave Mansion, Raja Gelombang Ajaib ini juga tahu bagaimana memilih tempat. Dia membangun rumah besar di tepi danau yang indah. Setelah bertanya-tanya, Ye Chen Feng, yang sangat cepat, tiba di bagian selatan Octahed Imperial City. Dia melihat dari jauh sebuah bangunan yang menempati area yang sangat luas dan dibangun dengan sangat mewah. Ada pavilion yang tinggi, pepohonan, dan dua singa batu yang perkasa di pintu masuk. Berhenti, ini Magic Wave Mansion, orang luar tidak boleh mendekat. Melihat Ye Chen Feng berjalan perlahan, beberapa penjaga Magic Wave Mansion memancarkan aura yang menakutkan dan menguncinya, dengan keras memperingatkannya. Aku di sini untuk menemukan Raja Gelombang Ajaib, tolong laporkan bahwa Feng Chen telah tiba, Ye Chen Feng, dengan tangan di belakang, berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, dan dengan ringan berkata. Feng Chen. Para penjaga Magic Wave Mansion sudah lama mendengar nama ini. Beberapa waktu lalu, Raja Gelombang Ajaib memerintahkan untuk segera memberitahu dia ketika Feng Chen tiba. Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan pergi memberitahu pangeran. Empat penjaga Magic Wave Mansion langsung mengubah wajah mereka, memperlihatkan ekspresi kagum, dan suara mereka mengungkapkan sedikit rasa hormat. Segera, aura yang kuat muncul. Mengenakan jubah emas gelap, Magic Wave King, dengan beberapa master dari Magic Wave Mansion, segera muncul di luar mansion untuk menyambut Ye Chen Feng. Feng Chen, kamu akhirnya datang. Melihat Ye Chen Feng di luar mansion, wajah bermartabat Magic Wave King mengungkapkan senyuman, dengan cepat berjalan, dan dengan antusias berkata. Maaf, pangeran, ada beberapa hal yang menunda waktu, saya tidak tahu apakah Hanyan baik-baik saja. Ye Chen Feng sedikit tersenyum, tidak sombong atau rendah hati. Ayo, mari kita bicara di dalam mansion. Dengan itu, postur Raja Gelombang Ajaib sangat rendah hati, dan secara pribadi memimpin Ye Chen Feng ke dalam mansion. Pangeran, apakah Hanyan tidak sehat akhir-akhir ini? Duduk di kursi di aula utama, Ye Chen Feng minum seteguk teh roh yang harum, memandang ekspresi Raja Gelombang Ajaib yang tidak pasti, dan bertanya. Ai, Feng Chen, kamu memang agak terlambat. Magic Wave King dengan lembut menghela nafas dan berkata, Aku tidak tahu apakah Hanyan telah memberitahumu tentang seribu kesengsaraan sekte. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan perlahan berkata, Apa? Sekte kesengsaraan segudang sudah datang untuk melamar. Itu benar, Wanji Jiaozu berada di istana Kekaisaran sekarang, dan mereka datang ke sini untuk melamar Shen Huang atas nama putranya, untuk menikahi Putri Hanyan. Demon Wave King menganggup dan berkata, Karena kamu belum muncul dalam tiga tahun terakhir, saya pikir Shen Huang, dengan mempertimbangkan perasaan dan wajah Wanji Jiaozu, kemungkinan besar akan setuju. Yang mulia, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengatur agar saya pergi ke istana Kekaisaran untuk melamar pernikahan. Perasaan Ye Chen Feng terhadap Sui Hanyan sangat rumit, tetapi dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Sui Hanyan dianiaya atau disakiti. Tidak masalah, saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Raja Gelombang Iblis menganggup dan berkata, Tapi aku khawatir Shen Huang telah menyetujui lamaran pernikahan Wanji Jiaozu. Itu akan merepotkan. Itu tidak masalah. Saya percaya bahwa saya memiliki cara untuk mengubah pikiran Kaisar. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Tidak bagus, Rajaku, Raja Iblis, Markis Mo Yue telah membawa sekelompok besar pengawal kerajaan Iblis untuk mengunci istana Raja, menuntut Rajaku untuk menyerahkan si pembunuh. Pengurus rumah tangga rumah pangeran masuk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan cemas. Pembunuh? Pembunuh apa? Apakah Raja Perkasa Iblis ini mencoba memberontak? Demonic Wave King selalu bertentangan dengan Devil Might King. Ketika dia mendengar bahwa rumah pangerannya dikunci oleh Raja Iblis, dia sangat marah dan meraung keras. Yang mulia, pembunuh yang mereka bicarakan mungkin adalah saya. Kata Ye Chen Feng perlahan sambil menyesap tehnya. Demonic Wave King sedikit mengernyit dan bertanya, Feng Chen, bagaimana kamu menyinggung Devil Might King? Saya tidak menyinggung Devil Might King, tetapi saya memiliki beberapa konflik dengan Markis Mo Yue. Ye Chen Feng perlahan memberitahunya apa yang telah terjadi. Markis Mo Yue ini sangat berani sehingga dia berani menggertak siapapun. Wajah Demonic Wave King menjadi gelap saat dia berteriak, Feng Chen, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ayo, ikut aku dan temui mereka. Oke. Ye Chen Feng meletakkan cangkir tehnya dan mengikuti Raja Gelombang Iblis keluar dari rumah pangeran. Melihat Ye Chen Feng yang muncul dengan Demonic Wave King, Markis Mo Yue sedikit mengernyit. Namun, dengan dukungan Devil Might King, dia merasa lebih percaya diri. Raja Gelombang Iblis, kamu cukup berani. Beraninya kamu menyimpan pembunuh dua pengawal kerajaan iblis dan putra tertua Markis Mo Yue. Melihat Ye Chen Feng yang berdiri di samping Raja Gelombang Iblis, Raja Gelombang Iblis mengungkapkan senyum dingin dan berkata dengan dingin. Dia mengenakan jubah panjang bersulam ikan naga. Rambutnya putih, dan ada bekas luka yang jelas di sudut matanya. Raja Gelombang Iblis, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir tentang itu. Mendengar niat Raja Gelombang Iblis untuk menjebaknya, Raja Gelombang Iblis tidak marah. Markis Mo Yue adalah laki-laki saya. Putranya terbunuh, jadi saya harus memberinya penjelasan. Demonic Wave King membalas, selain itu, dia membunuh dua Demon Royal Guard dan lebih dari sepuluh Demon Royal Guard. Demonic Wave King, saya pikir Anda masih belum mengetahui seluk-beluk masalah ini. Raja Gelombang Iblis mencibir dan berkata, Putra Markis Mo Yue tidak memiliki mata. Dia menyinggung seseorang yang tidak mampu dia singgung. Dia pantas mati. Raja Gelombang Iblis, yang tidak mampu menyinggung, mencibir dan berkata, Raja Gelombang Iblis, jangan membuatku takut. Mungkinkah anak ini memiliki latar belakang yang kuat? Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda bersikeras untuk melindunginya? Iya, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Raja Gelombang Iblis menganggup dan menjawab dengan dominan. Bagus, bagus, bagus. Raja Gelombang Iblis, kamu berani melindungi penjahat yang membunuh pengawal Kerajaan Iblis dan menantang otoritas kerajaan dari Kerajaan Delapan Cabang kami. Saya pikir kamu mengkhianati Kerajaan Delapan Cabang kami. Demonic Wave King mengungkapkan senyum sinis dan memberikan tuduhan yang tidak berdasar kepada Demonic Wave King. Mo Wei King, kurasa bukan aku yang ingin mengkhianati Octave Divine Kingdom, tapi kamu. Mo Hao King dengan dingin menjawab, tahukah kamu berapa banyak kekuatan di dunia tengah yang ingin mengikat Feng Chen? Tapi kau dan Mo Yue menjebaknya, mencoba mengusirnya dari Octave Divine Kingdom. Feng Chen adalah Feng Chen. Berita tentang Feng Chen memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia telah menyebar ke seluruh dunia tengah. Bahkan ada desas-desus bahwa Feng Chen memiliki hubungan dekat dengan Sui Hanyan. Kemungkinan besar dia akan bergabung dengan Kerajaan Delapan Cabang untuknya. Jika Kerajaan Ilahi Octave dapat mengikat Feng Chen, maka kekuatan keseluruhan Kerajaan Ilahi Octave pasti akan sangat meningkat, dan itu juga akan menarik sejumlah besar alkemis. Dapat dikatakan bahwa jika Feng Chen dapat bergabung dengan Kerajaan Ilahi Octave akan menarik perhatian banyak pihak, dan jika Feng Chen menolak Kerajaan Ilahi Octave karena dia, konsekuensinya akan sangat serius. Memikirkan hal ini, punggung Demonic Wave King bermandikan keringat dingin. Dia memiliki keinginan untuk mencekik Markis Mo Yue. Dia tidak berpikir bahwa Raja Kerajaan Delapan Cabang adalah orang yang suka menabur perselisihan. Itu sangat mengecewakan. Saat Raja Gelombang Iblis menyesali kecerobohan dan kepanikannya, Ye Chen Feng berbicara. Tidak, tidak, Saint Master Feng Chen, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menargetkanmu. Aku hanya ditipu oleh orang ini. Memikirkan bagaimana Kaisar Ilahi Delapan Cabang menolak lamaran pernikahan dari Sekte Bencana Seribu untuk Feng Chen, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa pentingnya Feng Chen baginya. Untuk menghilangkan kesalahpahaman Ye Chen Feng, dia hanya bisa mengorbankan Markis Mo Yue. Markis Mo Yue bahkan lebih terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Chen berani memulai pembantaian di Kerajaan Delapan Cabang. Saint Master Top dari dunia tengah dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kemanapun mereka pergi. Ayo pergi, Feng Chen. Ayo pergi ke istana. Aku yakin Kaisar Ilahi akan memberimu penjelasan. Melihat Raja Gelombang Iblis yang tercengang, Raja Gelombang Iblis tertawa di dalam hatinya. Tunggu, tunggu, tunggu. Merasakan keseriusan situasi, demonic wave king buru-buru menghentikannya. Dia ingin menyalahkan Markis Mo Yue dan menghilangkan kesalahpahaman Ye Chen Feng tentang dia. Minggir, jelaskan kepada Kaisar Ilahi. Raja Iblis yang melonjak mendorong Raja Perkasa Iblis dengan agak kasar. Dia dan Ye Chen Feng duduk di gerbong yang memiliki ruang kecil di dalamnya dan ditarik oleh delapan kuda naga. 1378 Istana Kekaisaran Orochi adalah pusat kekuatan sejati di kota Kekaisaran Orochi. Namun, tidak seperti istana mega biasanya, sebagian besar bangunan di sini sebagian besar berwarna hitam, memberikan kesan dingin dan menakutkan. Delapan menara mengjulang dibangun di sekitar istana. Delapan bola cahaya besar seperti mutiara tertanam di menara, memancarkan cahaya putih berkabut yang menyelimuti seluruh istana. Ini dia, istana Kekaisaran Orochi ada di depan. Ayo turun. Raja Iblis yang melingkar menarik tirai mutiara dan menunjuk ke bangunan luas dan dijaga ketat di depan mereka. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Koiling Devil King keluar dari kereta. Mereka perlahan berjalan menuju istana. Tuanku, ini. Melihat Ye Chen Feng dan Koiling Devil King berjalan berdampingan, seorang pria jangkung dan kekar dengan baju besi emas yang memancarkan tekanan mencekik menyambut mereka. Dia menatap wajah asing Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Ini adalah guru suci dunia tengah teratas, Feng Chen. Dia datang untuk melamar yang mulia, Raja Iblis melingkar. Feng Chen. Ketika pria kekar itu mengetahui identitas Ye Chen Feng, ekspresinya sedikit berubah, menunjukkan sedikit kekaguman. Master Sein tertinggi dari dunia tengah. Bahkan Kaisar Ilahi tidak berani meremehkan status transcendence seperti itu. Selain itu, kekuatan yang dikendalikan oleh Sein Master bahkan lebih menakutkan. Terlalu banyak ahli nirvana rilem bersedia bekerja untuk mereka. Tuanku, Tuan Suci Feng, silakan masuk. Pria kekar itu tidak meragukan identitas Ye Chen Feng dan secara pribadi membawa mereka ke istana Kekaisaran Orochi yang dijaga ketat, yang diselimuti oleh barisan yang kuat. Sungguh susunan yang menakutkan. Murid Ye Chen Feng tanpa sadar menyusut saat dia berjalan ke istana Orochi. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan bahwa istana Orochi diselimuti oleh formasi yang sangat kuat dan misterius. Fondasi dari formasi ini adalah delapan menara yang mencapai langit. Harta karun suci kelas menengah, delapan menara yang mengjulang tinggi ini sebenarnya adalah delapan harta karun suci kelas menengah. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan menara penusuk langit, hatinya kacau balau. Fondasi kerajaan Allah benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan ahli alam surgawi Nirvana akan terbunuh di tempat setelah ditekan oleh delapan menara penusuk langit ini. Komandan Bai, bolehkah saya tahu di aula mana yang mulia berada? Raja Gelombang Iblis bertanya ketika mereka berjalan di sepanjang jalan yang diaspal dengan batu giok hitam menuju istana Kekaisaran Yamata, yang dihiasi dengan bebatuan dan taman. Yang mulia harus berada di aula resepsi. Komandan Bai, yang memiliki sikap luar biasa dan berjalan dengan gaya yang mengesankan, berkata. Di aula resepsi, yang mulia menerima master sekte miriat kalamity sek, Monstrous Devil King sedikit mengernyit. Hem, yang mulia tampaknya sedang mendiskusikan pernikahan dengan pemimpin sekte seribu bencana. Komandan Bai melirik Ye Chen Feng yang tinggi dan tenang dan mengangguk. Itu benar, Ye Chen Feng. Mungkinkah yang mulia telah menyetujui lamaran pernikahan pemimpin sekte seribu bencana? Raja Iblis yang mengerikan merasakan keseriusan situasi. Jika Kaisar Delapan Cabang benar-benar setuju untuk menikahkan Sui Hanyan dengan Li Tianyi, akan sangat sulit untuk berubah pikiran. Sepertinya begitu, tapi yang mulia belum mengumumkannya ke publik. Sebagai kepala domain istana kerajaan dan pengikut Kaisar Delapan Cabang yang terpercaya, Komandan Bai mengetahui banyak rahasia. Tidak apa-apa, saya percaya Yang Mulia akan berubah pikiran, kata Ye Chen Feng dengan percaya diri. Tuanku, Sein Master Feng, tolong tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan melapor kepada Yang Mulia. Dua ular berkepala sembilan berputar-putar di luar aulah resepsi yang megah, yang diselimuti larangan. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Komandan Senior Bai, kamu harus pergi ke sekte Dao Surgawi. Komandan Senior Bai memimpin Ye Chen Feng dan Xiao Chen ke aulah resepsi yang megah. Oke. Raja Iblis mengerikan menganggup dan menunggu dengan sabar di luar ruang resepsi bersama Ye Chen Feng. Setelah beberapa saat, Komandan Bai masuk dan berkata dengan hormat, Yang Mulia mengundang Anda masuk. Tuanku, Sein Master Feng, tolong ikuti saya. Mengikuti Komandan Bai melalui pembatasan, Ye Chen Feng dan Raja Iblis yang mengerikan berjalan ke aulah resepsi yang didekorasi dengan mewah yang didukum oleh delapan belas pilar naga melingkar. Dindingnya bertatahkan batu giyok dalam jumlah besar. Mereka melihat kaisar delapan cabang, Ki Cheng Tian, Yang mengenakan jubah naga emas dan duduk di kursi naga emas. Alisnya seputih salju, wajahnya kurus, dan tubuhnya memancarkan aura raja yang kuat. Duduk di sebelah kanannya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam bersulam pola awan. Matanya cekung ke pipinya, hidungnya bengkok, dan cambangnya putih. Dia adalah Master Sekte Seribu Bencana, Li Feng Xing, seorang kultifator Nirvana Rilem. Di samping Li Feng Xing duduk seorang pria Nirvana Rilem yang tidak terlihat terlalu tua. Dia cukup tampan dan memiliki sedikit kesombongan di antara alisnya. Dia tidak lain adalah Li Tianyi, yang telah lama mencintai Sui Han Yan Dan dikenal sebagai jenius tak tertandingi dari Sekte Seribu Kesengsaraan. Melihat Ye Chen Feng yang mengikuti Monstrous Devil King ke ruang resepsi, Li Tianyi meletakkan cangkir teh di tangannya. Sinar cahaya keluar dari matanya yang dalam, dan jejak niat membunuh melintas. Feng Chen menyapa yang mulia. Ye Chen Feng berjalan ke tengah aula resepsi dan membungkuk sedikit, Berbicara dengan nada yang tidak angkuh atau rendah hati. Raja Iblis mengerikan di sampingnya berlutut di tanah dan membungkuk dengan hormat kepada Ki Cheng Tian. Feng Chen, kamu lebih muda dari yang kukira. Meskipun Ye Chen Feng tidak berlutut, Ki Cheng Tian tidak marah karena dia adalah guru sage termuda di dunia tengah. Dia mengukurnya dan berkata, apakah kamu di sini untuk Yaner? Ya, saya datang untuk melamar Kaisar Ilahi Ki. Saya harap Kaisar Ilahi dapat menunangkan hanya dengan saya. Ye Chen Feng mengangguk. Feng Chen, kamu tidak buruk, tapi kamu terlambat sehari. Tadi malam, aku berjanji pada Sekte Guru Li bahwa aku akan menikahkan hanya dengan Li Tianyi. Ki Cheng Tian berkata perlahan, suaranya yang tenang membuat orang lain sulit menebak pikirannya yang sebenarnya. Yang mulia, Feng Chen ada di sini kemarin, tetapi Raja Iblis yang mengerikan dan Markis Mo Yue menggertaknya dan terlibat konflik dengannya, yang menunda kedatangannya. Meskipun Li Tianyi sangat baik, Raja Iblis mengerikan lebih memikirkan Ye Chen Feng. Dia menambahkan beberapa detail pada cerita itu dan menceritakannya kepada Ki Cheng Tian. Ada hal seperti itu. Setelah mendengar cerita Monstrous Devil King, Ki Cheng Tian mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara rendah. Ya, jika bukan karena Hanyan, aku pasti sudah pergi tadi malam. Ye Chen Feng mengangguk dan setuju. Feng Chen, aku akan menyelidiki masalah ini dan memberimu penjelasan. Ki Cheng Tian juga mengetahui kekuatan di balik Ye Chen Feng. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak arogan atau merendahkan. Yang Mulia, Anda telah menyetujui proposal kami. Anda tidak akan mengingkari kata-kata Anda, kan? Li Feng Xing meletakkan cangkir tehnya dan menatap Ye Chen Feng. Feng Chen, aku punya sepuluh anak perempuan. Yaner bukan yang terbaik dalam hal kecantikan dan bakat. Selain yang tertua, kedua, ketiga, dan Yaner, anak perempuanku yang lain adalah milikmu. Bagaimana menurutmu? Ki Cheng Tian tidak menjawab Li Feng Xing. Dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Yang Mulia, saya hanya menginginkan Han Yan. Mengapa Anda tidak menikahkan putri Anda yang lain dengan Wan Ji? Saya pikir mereka akan setuju. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Feng Chen, kamu mempersulitku. Ki Cheng Tian mengerutkan kening dan berkata, Aku sudah setuju untuk menikahkan Yaner dengan Li Tianyi. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ye Chen Feng mengabaikan mata marah Li Tianyi dan berkata dengan nada netral, Saya pikir Yang Mulia harus melihat hadiah pertunangan saya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat ketulusanmu. Godly Emperor Baki memandang Ye Chen Feng yang tenang dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia menganggup dan berkata, 1.379 Item proposal pertama saya adalah Black Jade Coral yang berusia lebih dari 500 ribu tahun dan mengandung aura iblis yang kuat. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan karang hitam berbentuk semut yang tingginya lebih dari 1 meter dan beratnya puluhan ribu kilogram. Itu dikelilingi oleh untayan demoniki dan berwarna hitam di mana-mana. Kemudian, dia meletakkannya di tanah. Karang diok hitam ini cukup bagus. Aura iblis yang dikandungnya sangat langka untuk keluarga kerajaan Orochi. Senyum muncul di wajahnya yang bangga ketika dia melihat Black Jade Coral yang dikeluarkan Ye Chen Feng. Item proposal kedua saya adalah 10 roh api yang dapat meningkatkan level api. Ye Chen Feng memanggil 10 roh api yang berharga dan membuat mereka melayang di depannya. Suhu di aula langsung naik. Feng Chen, item proposalmu cukup bagus, tapi masih jauh dari apa yang dimiliki Sekte Seribu Bencana. Li Feng Xing menyesap tehnya dan berkata perlahan. Jika saya tidak salah, barang paling berharga yang ditawarkan Sekte Seribu Bencana adalah senjata suci tingkat rendah atau senjata kuasi suci. Di dunia tengah, senjata suci kelas menengah adalah harta paling berharga dari klan utama. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikannya begitu saja. Itulah mengapa Ye Chen Feng menebak bahwa Tau San Kalamiti Sek paling banyak akan menawarkan senjata suci tingkat rendah. Itu benar, ada senjata suci tingkat rendah dalam proposal Seribu Bencana Sekte. Ki Cheng Tian mengangguk. Maka item proposal ketigaku adalah dua senjata suci tingkat rendah. Ye Chen Feng berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan dua senjata suci tingkat rendah yang dia dapatkan dari Ming Sifang. Hmm. Li Feng Xing sedikit mengernyit. Dia tidak berharap Ye Chen Feng mengambil dua senjata suci tingkat rendah untuk diusulkan. Li Tianyi, yang duduk di sampingnya, memiliki ekspresi gelap. Jika Ki Cheng Tian mengingkari kata-katanya, tidak hanya usahanya akan sia-sia, tetapi reputasinya juga akan hancur. Tidak heran dia adalah guru bijak termuda di dunia tengah. Kemurahan hatinya tidak bisa diremehkan. Melihat tiga item proposal Ye Chen Feng, Ki Cheng Tian hanya bisa menghela nafas kagum. Tapi ini tidak cukup untuk mengubah pikiranku. Meskipun peralatan suci tingkat rendah sangat berharga, itu bukanlah godaan yang fatal bagi Octave Divine Nation, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Ki Cheng Tian ingin melihat apakah Ye Chen Feng memiliki sesuatu yang lebih berharga untuk melamar pernikahan. Aku punya satu item lamaran terakhir. Aku yakin yang mulia akan berubah pikiran setelah melihatnya. Ye Chen Feng tersenyum dan mengeluarkan gulungan kulit domba dari cermin semesta. Di sini. Melihat gulungan yang disegel-disegel, alis Ki Cheng Tian sedikit berkerut. Li Feng Xing dan yang lainnya juga melihat gulungan itu. Mereka ingin tahu apa yang membuat Ye Chen Feng begitu percaya diri. Ini adalah peta wilayah terluar Rilem Beyond Avalon, kata Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan peta karena itu tidak berguna baginya. Tanpa kunci untuk membuka Rilem Beyond Avalon, bahkan jika Ki Cheng Tian memiliki petanya, dia tidak akan bisa memasuki wilayah dalam. Namun, godaan peta itu sangat besar. Dia percaya bahwa Ki Cheng Tian tidak akan mampu menolaknya. Apa? Mengetahui bahwa gulungan kulit domba di tangan Ye Chen Feng adalah peta wilayah luar Rilem Beyond Avalon, ekspresi Ki Cheng Tian sedikit berubah. Li Feng Xing dan mata yang lain terbakar oleh gairah. Rilem Beyond Avalon dikenal sebagai tempat paling berbahaya di dunia tengah. Dikabarkan bahwa itu berisi harta yang mengejutkan. Bahkan klan dari Rilem King Yun cemburu karenanya. Kamu tidak berbohong padaku. Ini benar-benar peta wilayah luar Rilem Beyond Avalon. Ki Cheng Tian kembali ke keadaan normalnya. Namun, otot-otot yang berkedut di sudut matanya menghianati hatinya yang gelisah. Apakah yang mulia telah memasuki Rilem Beyond Avalon sebelumnya? Ye Chen Feng bertanya. Saya telah memasuki wilayah luar Rilem Beyond Avalon dua kali. Namun, ada terlalu banyak batasan dan medannya terlalu rumit. Saya tidak dapat mencapai wilayah dalam Rilem Beyond Avalon dua kali. Karena yang mulia telah memasuki wilayah terluar Rilem Beyond Avalon, segalanya akan lebih mudah. Saya dapat membiarkan yang mulia merasakan peta di tangan saya selama 10 nafas. Kemudian, yang mulia akan dapat memastikan keaslian peta ini, Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Baiklah, buka petanya dan biarkan aku merasakannya. Ki Cheng Tian menganggup dan berkata. Setelah melepas segel, Ye Chen Feng membuka sebagian gulungan kulit domba. Dia membiarkan jiwa Ki Cheng Tian memasuki gulungan itu dan merasakan peta misterius dan rumit yang digambar dengan energi jiwanya. Segera, 10 nafas berlalu. Yang mulia, apakah menurut Anda peta Rilem Beyond Avalon itu nyata? Tanya Ye Chen Feng saat dia melihat Ki Cheng Tian menarik kembali kekuatan jiwanya dan berpikir keras. Dia menyegel peta itu lagi dan bertanya. Peta ini harus nyata. Ki Cheng Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Feng Chen, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Apakah Anda memiliki peta wilayah dalam Rilem Beyond Avalon? Maafkan saya karena merahasiakan asal-usul peta ini, kata Ye Chen Feng, tapi saya hanya memiliki peta wilayah luar. Saya tidak memiliki peta wilayah dalam. Dia benar-benar memiliki peta wilayah luar Rilem Beyond Avalon. Pada tahun-tahun ketika langit melampaui langit muncul di dunia tengah, ada banyak harta mengejutkan yang ditemukan di wilayah luar langit melampaui langit. Bahkan jika seseorang tidak dapat memasuki wilayah dalam langit melampaui langit, selama mereka mencari di wilayah luar langit melampaui langit, mereka akan dapat menemukan beberapa harta yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, banyak orang melihat peta di tangan Ye Chen Feng dengan mata membara. Yang mulia, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan empat lamaran pernikahan yang saya ambil. Tanya Ye Chen Feng, menatap Ki Cheng Tian yang bersemangat. Feng Chen, kamu benar-benar tidak sederhana. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang menggambar peta wilayah luar rilem Bion Avalon. Menekan kegembiraannya, Ki Cheng Tian menatap Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam. Ada perubahan halus di hatinya. Yang mulia, apakah menurut Anda ada seseorang yang bisa menggambar peta wilayah luar rilem Bion Avalon? Ye Chen Feng tersenyum dan berpura-pura misterius. Maksud Anda? Ki Cheng Tian mengangkat alisnya yang seputih salju. Dari informasi yang diungkapkan Ye Chen Feng, dia menebak asal peta dan benar-benar terharu. Yang mulia, saya ingin tahu apakah empat lamaran pernikahan saya akan dapat mengubah pikiran Anda. Ye Chen Feng bertanya sambil melihat Ki Cheng Tian, yang minatnya telah benar-benar terguncang. Pemimpin Sekte Li, bagaimana menurutmu? Ki Cheng Tian tidak langsung setuju dan bertanya pada Li Feng Xing. Yang mulia, Anda harus membuat keputusan tentang masalah ini. Ketika Li Feng Xing melihat Ye Chen Feng mengajukan lamaran pernikahan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dia menghela nafas pelan. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan memihak siapapun. Saya akan menyiapkan tiga putaran kompetisi. Siapapun yang memenangkan dua putaran akan menjadi Yan Ersmer. Right? Ki Cheng Tian berpikir sejenak dan berkata, Tapi Feng Chen, apakah kamu menang atau kalah? Kamu harus memberiku peta wilayah luar rilem Beyond Avalon. Baiklah, aku tidak keberatan, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Aku juga tidak keberatan. Li Tianyi memandang Ye Chen Feng dengan penuh semangat juang dan menyatakan sikapnya. Meskipun Ye Chen Feng adalah alkemis termuda di dunia tengah, dia percaya bahwa dia bisa mengalahkannya dalam kompetisi lain kecuali alkimia. Baiklah, karena kamu tidak keberatan, kami akan mengadakan kompetisi dalam lima hari di Istana Orochi, Ki Cheng Tian mengumumkan dengan keras. Feng Chen, ku harap kamu tidak terlalu lemah, kalau tidak akan membosankan, kata Li Tianyi dengan senyum arogan. Jangan khawatir, aku berjanji akan menghancurkan harga dirimu dan membuatmu mengaku kalah, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Tatapan tajam mereka bertabrakan satu sama lain, menciptakan percikan tak terlihat. 1380 Feng Chen, kamu terlalu mengejutkan. Saya tidak berharap Anda memiliki peta wilayah luar. Dalam perjalanan kembali, Demon Tideking tidak bisa menenangkan dirinya. Dia sangat terkejut dengan proposal Ye Chen Feng. Saya juga mendapatkan peta ini secara kebetulan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Tuanku, saya suka kedamaian dan ketenangan jadi saya tidak akan kembali ke mansion. Anda bisa menurunkan saya di pintu masuk. Feng Chen, aku sudah mengatur tempat untukmu. Sangat sepi dan tidak ada yang akan mengganggumu. Baiklah kalau begitu. Ye Chen Feng tidak menolak. Dia naik kereta dan datang ke tempat yang dibangun di sekitar gunung hijau. Di luar halaman ada aliran kecil dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Disinilah saya berkultivasi selama waktu luang saya. Anda bisa tinggal di sini sebentar. Demon Tideking turun dari kereta dan menunjuk ke halaman yang sunyi. Terima kasih, Tuanku. Senyum tipis muncul di wajah Ye Chen Feng. Dia sangat puas dengan halaman kuno yang tenang ini. Bagaimana kabarmu, Tuanku? Berjalan ke halaman kuno, seorang wanita jangkung dan ramping mengenakan gaun sutra hijau tua perlahan berjalan sambil mengayunkan pinggangnya yang seksi. Suaranya lembut dan lembut saat dia berbicara. Mata Ye Chen Feng berbinar saat melihat wanita ini. Wanita ini sangat menawan. Dia memiliki bulu mata yang panjang, mata yang menawan, dan bibir yang seksi. Dia terus-menerus memancarkan segudang emosi. Payudaranya yang menjulang tinggi sepertinya bisa melompat keluar kapan saja dan memikat jiwa seseorang. Feng Chen, Ania adalah pembantu rumah tangga di halaman ini. Biarkan Ania menjagamu saat kamu di sini. Demon Tideking berkata dengan senyuman yang hanya bisa dimengerti oleh pria. Saya menghargai niat baik Sang Pangeran, tetapi tidak perlu. Ye Chen Feng melirik Ania yang genit dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Jangan khawatir, Feng Chen, aku tidak akan memberitahu Yaner apa yang terjadi antara kamu dan Ania. Demon Tideking berkata, Oke, aku akan kembali dulu. Ania, jaga Feng Chen. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ini yang mulia, Yair pasti akan merawat Tuan Muda Feng dengan baik. Ania mengungkapkan senyum menawan dan berkata dengan lembut. Tuan Muda Feng, saya pikir Anda pasti lelah. Bagaimana kalau Yair mengajakmu mandi? Ada sumber air panas di halaman. Mandi di sana tidak hanya akan membantu Anda menghilangkan rasa lelah, tetapi juga menyehatkan tubuh Anda. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Ania melewati koridor panjang. Mereka tiba di sebuah ruangan batu berdekorasi indah yang dipenuhi uap panas. Mereka melihat mata air yang airnya mendidih panas. Saya suka kedamaian dan ketenangan. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menunggu saya. Kamu boleh pergi. Meskipun Ania sangat cantik dan senyumnya menawan, Ye Chen Feng tidak tertarik padanya dan tidak ingin menjalin hubungan intim dengannya. Dia dengan dingin berkata, menutup pintu batu, melepas pakaiannya, dan merendam dirinya di mata air panas spiritual. Saat berendam di mata air panas, Ye Chen Feng mengeluarkan kayu kuno misterius yang dia perdagangkan dari Evil Spirit Little Store. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan kebenaran dari kayu kuno bopeng ini. Setelah otak pemakan dewa melakukan puluhan ribu deduksi setiap detik, Ye Chen Feng menemukan bahwa pola pohon pada kayu kuno ini agak istimewa. Setiap pola pohon mengandung kekuatan yang aneh. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat dia berulang kali mempelajari kayu kuno ini, pintu batu yang tertutup rapat didorong terbuka. Anya, yang mengenakan gaun sifon transparan putih, berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya yang cantik samar-samar terlihat, dan payudaranya yang lembut sedikit bergetar. Kenapa kamu masuk? Bukankah saya mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan Anda untuk menunggu saya? Melihat tubuh Anya yang panas dan memikat serta ekspresi menawan, Ye Chen Feng, yang sedang berendam di mata air panas, menyingkirkan kayu kuno itu. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tuan muda Feng, jangan marah. Ia air takut kamu terlalu bosan untuk mandi sendirian, jadi dia ingin menunggumu dan memijatmu. Menatap mata dingin Ye Chen Feng, Anya dengan lembut menggigit bibir merahnya dengan air mata di sudut matanya. Penampilannya yang salah sangat menyedihkan. Baiklah, kamu bisa masuk. Ye Chen Feng berulang kali menilai Anya yang genit. Cahaya aneh melintas di matanya yang dalam saat dia menganggup dan berkata, benar, aku akan membereskannya. Terima kasih, Tuan muda. Anya tersenyum melalui air matanya dan datang ke sisi Ye Chen Feng dengan semburan wawangian. Dia dengan lembut berlutut di lantai dan mengulurkan tangannya yang putih dan lembut untuk memijat bahu Ye Chen Feng. Tuan muda Feng, apakah ini nyaman? Anya sedikit menurunkan tubuhnya dan mendekatkan bibir merahnya ke telinga Ye Chen Feng. Suaranya lembut saat dia bertanya. Teknik dia bagus. Ini sangat nyaman. Ye Chen Feng menganggup, bersandar di sisi mata air panas, dan berkata dengan mata terpejam. Tuan muda Feng, apakah Anda ingin saya memijat Anda? Anya bertanya dengan lembut. Tidak, kamu bisa terus memijat bahuku. Ye Chen Feng berkata dengan puas. Melihat Ye Chen Feng yang benar-benar santai dan menikmati pijatan, mata besar Anya yang indah tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Seperti ribuan bintang, mereka langsung menembus pikiran Ye Chen Feng dan menyerang lautan jiwanya. Saat berikutnya, Anya, yang mengenakan kain kasa tipis dan berlutut di tanah, tampak seperti orang yang berbeda. Jarum hitam tajam yang mengandung racun mematikan terbang keluar dari mulutnya dan menyerang kepala Ye Chen Feng dari jarak dekat. Kamu ingin menyakitiku hanya dengan harta karun tau. Menghadapi serangan mendadak itu, Ye Chen Feng tidak panik. Ketika jarum hitam dengan racun mematikan menusuk kepalanya, itu tidak bisa menembus kepalanya dan langsung terguncang. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menggerakkan tangannya pada saat yang bersamaan. Cermin alam semesta dari peta terfragmentasi kuno muncul dan membatasi seluruh ruangan batu, menghalangi jalan mundur Anya. Kamu, kamu telah mengetahui bahwa ada yang salah denganku sejak lama. Melihat bahwa Ye Chen Feng tampaknya telah siap untuk ini dan langsung menyegel ruang pemandian air panas, wajah menawan Anya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia dengan cepat mundur dua langkah dan berkata, Jika saya tidak hanya mengetahui bahwa ada yang salah dengan Anda, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda tinggal? Glaze Flame Armor milik Ye Chen Feng muncul dan melindungi tubuhnya. Dia melangkah keluar dari mata air panas dan berkata dengan dingin. Anda, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa ada yang salah dengan saya? Mendengar konfirmasi tersebut, wajah Anya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berpikir bahwa dia telah menyamar dengan sangat baik dan tidak akan menyerahkan dirinya. Anda memang bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan saya tidak menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda. Sayangnya, saat kamu merayuku barusan, matamu seharusnya tidak menunjukkan niat membunuh. Juga, kamu jauh lebih kuat daripada Anya yang asli. Ye Chen Feng memandangnya dalam keheningan dan berkata, Jika saya tidak salah, Anda adalah pantom asasin. Feng Chen, kami telah meremehkanmu. Tapi tidak peduli seberapa kuat Anda, sekali Anda menjadi sasaran pantom asasin, Anda tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Ruang batu dibatasi, tapi Anya secara mengejutkan tenang. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya yang menawan. Huff, aku bahkan tidak takut dengan pantom asasin. Mengapa saya takut pada organisasi pembunuh seperti milik Anda? Ye Chen Feng mendengus dan hendak membunuh Anya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa sensitif Ye Chen Feng merasakan bahaya. Kekuatan di luar imajinasinya merobek ruang pembatasan peta kuno dan menyerangnya. Dewa Pertempuran Emas Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Dewa Pertempuran Emas untuk memblokir di depannya dan memblokir serangan yang mengembangkan konsep dao besar dan merobek ruang seperti embusan angin. Ketika dia memanggil jiwa pedang perunggu dan ingin membunuh Anya yang mengenakan kerudung tipis, Anya dengan cepat terbang keluar dari ruang batu dan menghilang. Terima kasih telah menonton!